Kabarnya kalau Pak Prabowo itu ngambil ET jadi cawapresnya, Golkar akan out dari koalisi. Ini nggak diambil kesempatan sama demokrasi? Luar biasa ini, kan? Gara-gara. Kalau saya, Pak, kalau saya nih bisa saya sampaikan, situasi saat ini adalah kita tidak mau berspekulasi. Karena dengan yang kita punya komitmen penuh pun, yang sudah jelas di depan mata, ada piagang, bisa berubah. Tapi kan ini harus main cepat loh, bulan depan-bulan setaran. Iya, makanya kita ingin cepat memang. Kita ingin cepat ini, seminggu, dua minggu ini lah. Kalau saya lihat ya nih, tapi lagi-lagian keputusan di Majestik Partai. Majestik Partai ini isinya kan para anggota DPR RI, mantan menteri, dan ada presiden di sini, Pak SBY. Dua periode yang tentunya sudah makan asam garam politik dan penuh kebijakan dan kebijaksanaan luar biasa. Mereka tahu lah, timing yang tepat itu kapan untuk memutuskan. Dan kami ini kan kenapa salah satunya kami ingin ada deklarasi lebih awal dengan mantan. Ya karena kita ingin ngegas nih, agar elektabilitasnya bisa segera meningkat. Kalau dengan yang baru ini kan, elektabilitasnya sudah di 34%, 35% gitu kan. Jadi ya, kita mengikuti. Kita yang pasti demokrat ini kan sudah terbukti. Punya kesetiaan. Sahabat yang sangat setia. Yang kedua, punya kader yang sangat militan.